What's up men gue Arief Balik lagi di channel Ariefing teman-teman Dan hari ini gue mau nge-review kerak mesin gue Setelah motor ini gue pake Untuk pulang kampung kemarin ya teman-teman ya Dengan total Jarak pemakaian itu Atau total jarak tempohnya itu kurang lebih Gue berangkat kan dari Jakarta Ke Klaten itu 1600 km ya Dari Klaten ke Jakarta itu juga 600 km Jadi 1200 km Plus dirumah gue udah pake Selama satu minggu Jadi ya sehari 20 kg Dikali 6 120 ya sekitar 1320an km Teman-teman Dengan Yang pertama kan yang gue Oplos waktu itu ya Itu 1 liter Terus yang kedua itu Yang 50 ribuan itu juga 1 liter Dan gue beli di jalan Mesran super itu Eh mesran OB Untuk stok di jalan kan itu 1 liter Berarti total 3 liter Atau 3 botol Oli samping Dan yang terakhir ini Oli samping Mesran OB Ini sisa segini teman-teman Ini dari 1 botol Sisa segini ya Dan ini selalu gue pake Setelan Basah ya Nah cuma di rumah ini Kemarin setelah gue isi Bensin 1 tank Itu gue pake setelan standar Ya Semuanya pake Pertalet Total pemakaian itu berapa ya Berangkat 2 tank Pulang 2 tank Di rumah 1 tank Berarti total 2 2 1 5 tank 5 tank Bensin Dan 3 botol Oli samping Kurang lebih Sisa segitu Kemudian pemakaian 1.300an Kilometer 1.320an Dan gue Belum bersihin sama sekali ya Jadi pas berangkat Posisi bersih Nah kemudian Baru gue buka lagi Sekarang Pemakaian untuk mudik Ini untuk mudikan Berarti Berat lah Tugasnya berat Untuk oli samping Melindungi mesin kita Teng teman Kayak gitu 5 kali si tanky 5 kali full tank 4 full tank Ini basah terus Dan 1 full tank terakhir ini Ketika gue pake Meseran OB ini Ini Posisi Setelan standar doang Kayak gitu teman Dan akan gue mulai Dari businya dulu teman teman ya Nah ini Kalau bisa kalian lihat Kalau keliatan ini Bagian dalamnya Agak putih ya teman teman ya Agak putih putih Kuning gitu Cuma luarnya ini Masih keliatan Besinya Masih keliatan besinya Dan ini Keraknya Lumayan Keras Dia berkerak Dan keras Tapi Tidak di semua bagian Cuma di satu sisi aja Teman teman Ini di bagian sini Yang lainnya Enggak Nah disini Disini Enggak Disini doang Dan dia berminyak Teman teman Karena memang gue pake Setelan itu basah banget Dan basahnya itu 10 ml per liter Teman teman Harusnya sih kotor banget Cuma ini Terhitung masih tipis ini Gitu teman teman ya Oke Ini businya Seperti ini Kalian nilai sendiri Kalau menurut gue sih Ini masih bersih Teman teman Untuk kategori 1300 km Atau pemakaian jarak jauh Ini masih Tergolong bersih Kemudian Kita langsung buka Headnya teman teman ya Ini dia Head blocknya Udah gue buka Dan lo pasti kaget Teman teman Nih Tuh Lihat teman teman Lihat 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 Ini bersih banget Cok Gue asli kaget banget Kaget Sekaget Kagetnya Gue belum pernah Pake untuk pulang kampung Dan hasilnya Sebersih ini Teman teman Dan gampang banget Dilangin tuh Tuh Digosokin itu hilang Tuh Dan bagian sininya Ini bersih Cok Ini Sebagian sini Ini bersih banget Dan ini pun Dia gak berkerak Ya men Gak berkerak Kayak di bus ini Tadi Ini kan yang bus ini Berkerak nih Gue nyebutnya berkerak Kayak di bus ini Nah kalau yang disini Di head ini Ini cuma kayak Lapisan gosong doang Tuh Lapisan ini Gak ada keraknya Cok Hitungannya gosong doang Gini doang Kayak Apa ya Oli kepanasan Udah nempel Dia gosong Udah gitu doang Digosok pake tangannya Bersih Bayangin Cok Ini gue buat pulang kampung 1300 km Dengan pemakaian Buat pulang kampung Itu gue pake High RPM Terus Menerus Dan dengan Setelan basah Terus Menerus Konstan Tuh Gampang banget Tilangnya Gue tuh Kemarin pake Campurannya itu 10 ml Per Liter Jadi per satu tank Itu 20 ml Eh 20 ml 100 ml Gue kasih tuh Campurannya Berarti Basah banget Teman-teman Karena kalau di rumah Gue hanya pake 5 ml Itu pun juga Kalau olinya Gak enak Ini 10 ml Karena gue pake High RPM Terus Dan gue pake Kenceng terus Teman-teman Jalan yang minimal Sejam Kayak gitu Baru gue istirahat Ini Pemakaian gue Bersama 2 botol Oli samping Oplosan Dan juga 1 botol Mesran OB Dan masih Sisa segitu Teman-teman Itu kurang lebih 300 milian Kurang lebih Apa 200 milian Ya sekitar segitu Gitu teman-teman 250 Kayaknya Dan Hasilnya Kayak gitu Teman-teman Bisa kalian nilai Sendiri Apakah Kayaknya sih Yang bikin kotor Cuma mesran OB nya Doang Menurut gue Kayaknya yang bikin kotor Mesran OB nya Doang Tapi malah Mesran OB aja Yang posisi Setelan basah Cuma Ngasih dampak kotor Segitu doang Jadi dengan Gue Mengetahui ini semua Gue dapet 2 kesimpulan Teman-teman Yang pertama Oplosan gue Itu ternyata Hasilnya bersih Di mesin Di mesin itu bersih Dan yang kedua Mesran OB Sekarang Sudah ada Banyak banget Peningkatan Teman-teman Terutama Di bagian kerak mesin Ya Terlihat ya Hasilnya Sangat-sangat Bersih Menurut gue Untuk Pemakaian 700 mili Dengan Settingan Basah Banget Ini Sangat Bersih Menurut gue Pemakaian 1300 km Itu gue Kalau di rumah Mungkin Pemakaian 3 bulanan Karena gue 2 minggu Bisa dapet Kurang lebih 200an km Berarti 1 bulan Hanya 400 km Ya berarti 4 x 3 3 bulan Pemakaian 3 bulan Gue Sebersih Ini Menurut gue Ini Sangat-sangat Bersih Terutama Ini Oplosan Dan semuanya Basah Dan ditutup Dengan Pemakaian Mesran OB Yang Notabenya Dulu Gue Buka Sendiri Dulu Gue Nge-review Sendiri Itu Kotor Banget Kayak gitu Dan sekarang Malah Kebalikannya Jauh Banget Gitu Oke Gimana Berbat kalian Temen-temen Parah Banget Mesran OB Semakin Worth it Anjir Gue jadi Penasaran Ini aja Gue mau Menyudahinya Gue sangat Sayang Karena Enak Banget Ya sudah Lantar sisanya Gue simpen Buat campuran Suatu saat Buat mudik Dan ya sudah Gitu Mesran OB Kamu Sudah Naik Kelas Ke level Yang berbeda Oke Yaudah Gitu Aja Men Tulis Pendapat Kalian Di Kolom Komentar Dan Kita Diskusi Kayak Biasanya Thanks For Watching Dan Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya